Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana individu dedah modus operandi dakwah suami Heliza Helmi kaki skema. Suami kepada penyanyi dan aktivitas kemanusiaan datin Heliza Helmi iaitu Datuk Sri Hamadi Badrul Zaman sekali lagi mencuri perhatian apabila seorang pengguna media sosial yang dikenali sebagai Video Science Watch mendakwah Mahadi sebenarnya terlibat dengan aktiviti skam dan tipu daya. Menurut si kenyataan yang dikeluarkan di Facebook miliknya individu itu, mendakwah modus operandi penyagaan yang dijalankan oleh suami kepada penyanyi itu yang dikatakan mempunyai ciri-ciri utama money game skam. Bagi masyarakat awam, memang susah nak percaya Mahadi terlibat dengan skam yang tipu daya disebabkan oleh penampilan berwajah agama, apatah lagi dengan berbagai posting di Facebook yang menggalakkan orang awam membayar zakat berpendapat, malah Mahadi dilihat sebagai entrepreneur islamik yang boleh dijadikan contoh dan ikutan. Namun pengalaman kami dalam membongkar skam hampir 10 tahun membolehkan kami menghidu skam from fah dakwanya. Malah individu ini juga turut membalas komen Mahadi dengan mengatakan pihaknya tidak gentar terhadap ugutan undang-undang yang diberikan kepada pihaknya, tidak berdian diri dengan tuduhan yang diberikan Mahadi mengesahkan kenyataan individu terbabit sebagai fitnah, palsu, tidak benar, dan berniat cat sekaligus tampil mematmaik salinan laporan polis yang telah dibuat menelusi Facebook rasminya. Bahkan dia juga memaklumkan produk keluarannya adalah mengikut undang-undang dan segala pelaburan yang dijalankan adalah patuh dengan syariah. Dalam pada itu, dia turut memaklumkan pihak syarikat tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang termasuklah saman malu terhadap individu berkenan apatah lagi, jika pihak pseudoscience watch gagal menarik balik kenyataan fitnah tersebut. Serangan jahat ini juga merupakan suatu serangan pribadi terhadap saya di mana saya telah dikategorikan sebagai seorang skamer di bawah media sosial rasmi mereka, tindakan dan perbuatan fitnah itu telah mencemar dan menjejaskan reputasi, dan nama baik saya sebagai seorang usahawan muslim yang berjadi peringkat dalam dan luar negara. Saya telah dituduh membawa perwatakan islamik untuk menipu orang awam. Saya dengan ini memberikan ultimatum kepada pihak pseudoscience watch untuk memadam pernyataan fitnah ini dari laman facebook mereka dalam tempoh masa 24 jam. Sekiranya pihak tersebut gagal untuk memadam pernyataan fitnah ini dalam tempoh masa tersebut, maka saya tidak akan teragak-agak untuk ambil tindakan undang-undang terhadap pihak pseudoscience watch, termasuk memohon untuk ganti rugi dan saman malu terhadapnya. Terdahulu, nama Mahadi Pernatular selepas status Datuk Sri yang direkannya didakwa palsu, termasuklah tiada rekor dalam senarai istiadat. Yadat, itu sejian for hari ini. Sekian dan terima kasih.